Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa terkait kabar pilotnya salah satu retail terbesar di Bali yakni Hardis Retail Indo, pendiri Hardis IGD Agus Hardiawan, membenarkan kabar tersebut Berkenaan itu, Hardiawan secara langsung menjelaskannya di hadapan media di kediamannya di perumahan Bygarden, Pas Jalan Danau Tempe dan Pasar Salah satu penyebab pilotnya Hardis Retail yang termasuk grup Hardis adalah gagal membayar utang kepada kreditur Berkenaan dengan kabar di masyarakat terkait pilotnya usahanya, IGD Agus Hardiawan mengatakan kabar itu memang benar Keputusan pengadilan niaga Surabaya tertanggal 9 November 2017 menyebutkan grup Hardis Holding, Hardis Retail Indo dan pribadi sendiri IGD Hardiawan telah dinyatakan pilot Grup Hardis Holding dan anak-anak perusahaan dipilotkan karena gagal membayar utang-utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur Kondisi ini disebabkan kinerja perusahaan menurun drastis yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal Faktor internalnya adalah modal perusahaan, 70% merupakan dana pinjaman bank, sedangkan 30% dana pribadi Seharusnya idealnya 70% dana pribadi dan 30% pinjaman bank Terjadi gagal bayar terhadap wajibannya telah jatuh tempo Kalau kami di bank itu 18 bank, wajibannya telah jatuh tempo Dan telah gagal bayar Jadi kalau dari sisi persyaratan pengeraskan undang-undang nomor 37 Itu sudah Dari Januari lalu pun kami sudah pilot Pada kesempatan ini kami secara pribadi Maupun seluruh pemegang sahab dari grup Hardis Dan seluruh anak-anak perusahaan yang telah dipilotkan oleh kreditur Demikian juga manajemen Mohon maaf atas segala kekurangan Saya menceritakan kekurangan saya Supaya nantinya pengusaha-pengusaha Adik-adik saya atau senior-senior saya bisa belajar dari saya Tidak melakukan kesalahan yang telah saya lakukan Sehingga saya siar ini dengan terbuka Saat ini total aset dimiliki grup Hardis diperkirakan sebesar 4,1 triliun rupiah Sedangkan pinjaman hutang 2,3 triliun rupiah Beberapa aset seperti beberapa outlet Hardis Retail telah diakuisisi oleh pengusaha lokal Bali Sementara aset berupa properti masih proses akuisisi oleh tim kurator Winata Bali TV